get review. Dan itu semua ada dokumennya yang harus kita pertanggung jawabkan dan kita defense dengan setiap peer review kita. Contohnya di stage yang pertama ini ada state get document, di sini ada sales get document, di sini ada drilling program, dan bahkan setelah kita selesai ngebor itu pun ada dokumen yang harus kita pertanggung jawabkan. Jadi, semoga teman-teman dapat message-nya. Jadi, belajarlah menulis dan gak usah takut salah. Karena saat kita bekerja, yang dilihat sama orang apa? Deliverables-nya. Anda pun dirik, Anda bikin report, daily dirik report. Anda company-man dirik, supervisor dirik, Anda juga bikin report. Jadi, itulah sesuatu yang harus, skill yang teman-teman juga harus punya, selain hanya pintar berhitung dan pintar ber soft skill. Sorry, agak ngalur ngidul yang ngobrol. Karena kebetulan ini project, jadi dealing planning itu adalah sebenarnya menurut saya, saya melihatnya suatu project ya, generalnya. Wah, ini saya senang sekali ini yang nonton banyak banget ini ya. 23 nih, saya jadi break sebentar nih, mau ngeliat ini. Banyak nama-namanya yang saya kenal juga di sini nih. Salam dulu deh. Pak Cibak, Mas Alim. Ada Bang Jerry juga di sini. Oke. Kok gak ada yang tanya ya nih, Mifta? Udah ada yang tanya belum nih? Saya lebih banyak banget nih yang nanya. Apa di message-nya? Belum ya, Mif. Mas Mifta? Oh, belum. Oke. Izin, Pak. Untuk saat ini belum ada, Pak. Oke. Kita lanjut ya. Alright. Itu soal delivery, well delivery process. Oke. Well planning ya. Ini sering dibawakan oleh abang saya, abang Jerry, biasanya kalau di Enerlite ya. Di framing-framingnya. Nah, ini kebetulan saya pinjam slide-nya beliau. Nah, ini sebenarnya apa flow diagram gimana cara kita mendesain sumur gitu, teman-teman. Nah, jadi betapa banyak hal-hal yang harus berhubungan ya. Mungkin sedikit saya sentuh nih yang gambar paling kiri ini mungkin teman-teman yang bukan berkecimpung di bidang migas ya sedikit yang mengerti ya. Gimana sih caranya ngebor? Tadi bilang, tadi kita udah denger ya di depan itu kenapa sih kita ngebor ya. Tapi gimana caranya ngebor? Nah, caranya ngebor itu kita sebenarnya dengan melakukan pengoboran menggunakan mata mata bor ya. Bit namanya yang paling bawah nih, bit. Di atas ini BHA-nya, bottom hole, assembly-nya. Jadi, diputer. Jadi, buminya ini atau permukaan buminya kita bor ya, diputer gitu ya. Tapi dengan begitu kan ada sisaan hasil pengoborannya kan yang kita sebut cutting. Nah, itu nanti yang akan kita keluarkan dari lubang yang sudah kita bor dengan menggunakan lumpur. Kenapa harus dikeluarkan? Kalau nggak dikeluarkan nanti kita kalau teman-teman masih inget nggak zaman waktu kecil gitu ya, apa namanya, mukul-mukul tanah gitu ya. Habis kita pukul-pukul kan kita mau lebih dalam ya kita keluarkan kan sisa hasil pukulan kita. Nah, itulah sama sebenarnya. Kita melakukan cutting ya. Nah, setelah kita keluarkan makin dalam, makin dalam, nah, itu kan cukup dalam ya. Biasanya kita memasang selubung gitu ya. Kita nyebutnya casing. Casing ini kita pasang, kita semen. Nah, tujuan casing dipasang itu kenapa? Biar ini-ini-ini yang tersebut tidak untuh gitu ya. Habis kita pasang casing yang pertama, kita semen, kita lanjut ngebor lagi. Nah, makanya kenapa selubung-selubung yang di atas lebih besar dibanding selubung yang di bawah. Jadi, sebenarnya makin ke bawah, makin kecil. Nanti ini akan ada apa namanya, apa namanya, satu yang harus kita pertimbangkan ya. Makin ke bawah, karena makin ke bawah, selubungnya makin ke sini. Nah, gambar yang paling kanan ini, sebelum saya masuk ke flow diagram ini, ini adalah gambar depth versus weight, teman-teman ya. Yang di bawah ini, yang depth ini bisa satuannya meter atau feet, yang disumbu Y, yang disumbu X-nya, apa namanya, berat lumpur. Yang tadi saya bilang lumpur, berat lumpur ini satuannya kebetulan PPG ya. Bisa juga jadi SD atau PSL. Nah, ini apa sih sebenarnya ini? Karena untuk kita ngebor itu sebenarnya kita untuk mempertahankan dinding sumur itu tidak runtuh, makanya kita, atau kita membawa cutting, nah kita makanya pakai lumpur. Selain itu, formasi itu juga punya tekanan. Nah, teman-teman ini saya singkat aja cerita. Nah, disini kita sebut power pressure. Jadilah tekanan dari pressure formasi. Jadi, formasi itu tanah lah, atau batuan. Batuan itu isinya bisa ada liquid, ada fluidanya. Jadi, itu punya tekanan sendiri. Nah, tekanan tersebut harus kita maintain. Biar tidak masuk. Kalau misalnya dia formasinya berongga, dia bisa, dan dia di dalamnya ada fluidanya berbahaya, ada karbon, itu bisa masuk ke dalam sumur. Nah, itu kita indari dengan menggunakan berat lumpur. Makanya, kita harus memastikan berat lumpurnya lebih tinggi dari compressor. Nah, di paling kanan ada frag gradient atau fracture gradient. Dan ini adalah tekanan rekah. Jadi, kita tidak mau waktu kita ngebor, mat kita ini lebih tinggi dari frag gradient. Kalau misalnya lebih tinggi, itu akan merekah. Kalau kita merekah, kenapa? Kita akan loss. Kita akan hilang mat. Biasanya kalau matnya hilang, turun kan, industri statiknya nanti, yang tadinya power pressurenya tidak jadi masalah, akan jadi masalah, karena kita kehilangan tinggi dari lumpur. Nah, jadi, intinya kita memastikan berat lumpur tersebut berada di antara power pressure dan juga frag gradient. Semoga ini cukup cepat saja, teman-teman ya. Nanti kalau berpanyakan selanjutnya. Nah, sekarang kita balik ke web planning. Apa adisi di planning-in? contohnya kita dikasih request sama subsurface, geologi, software, untuk development well, ini kita nyebutnya prospek development atau exploration, sumber exploration, user requirement. Nah, kita sebagai dealing engineer, kita studi. Studi dulu ke sumur-sumur yang dekat-dekat, kalau yang eksplorasi, mungkin sumurnya jauh-jauh, tapi ya, itulah yang ada, kita studi. Makanya kita nyebutnya offset wall study. Kita melakukan studi dari sumur-sumur sekitar, offset wall. tadi saya udah bicara soal popressor. Nanti biasanya orang geologis itu kasih ke kita popressor. Ini popressor sama track gradient. Nah, dari sini kita baru bisa mendesain sumur. Biasanya yang kita desain yang pertama trajektori. Ada saya ceritain trajektori. Tadi kan ada yang belok, ke kanan, ke kiri, horizontal. Tujuannya apa? Kenapa kita harus mendesain trajektori? Ada yang mau tanya nggak? Kalau misalnya reservoirnya di sebelah sana, tapi titik surface-nya di sebelah sini, jadi kita harus bikin sumur miring. Ini contoh saja. Makanya harus didesain trajektorinya. Nah, habis kita punya trajektori, kita pasang desain casingnya. Jadi, trajektori itu yang tadinya arahnya ke mana? Casing design ini, kita mau ngeset di mana casingnya? Itu ada sendiri. ilmuannya. Nah, tadi saya cerita, kenapa makin dalam makin kecil bentuknya? Iya, karena di atas sudah besar kan? Kita mau masukkan sesuatu ke dalam yang lebih besar harus lebih kecil. Kalau enggak, nggak bisa lewat. Makanya hole geometrinya atau pemilihan bitnya harus kita pertimbangkan. Nah, setelah kita komplit, pasang casing segala macam, kalau ini sumur developer, gimana cara komplitnya? Gimana cara kita memastikan kita bisa memproduiskan dari reservoir si hydrocarbonnya, gasnya, atau oilnya. Berarti kita harus pasang tubingnya, harus pasang packernya. Itu ada sendiri. Complation engine ini. Tumit. Tapi bukan berarti tidak bisa dipelajari. Nah, selain itu, selain kita ngomong casing, mud, kita juga ngomong semen. Tadi saya menyebut, abis pasang selubung, kita pasang semen. Ada sendiri yang ahli. Nah, ini nanti, selain itu kita design casing. Kenapa bisa di-design bang? Casingnya gitu-gitu aja. Banyak macam-macam casing itu ada yang tombolnya berapa, ada grade-nya berapa, ada materialnya jenis apa, krom, karbon, steel, dan segala macam. Atau bahkan di geotermal ada lagi sendiri ya. Pertimbangan-pertimbangan. Kenapa sih masih dipikirin? Ya, karena resornya beda-beda, temperaturnya beda-beda, jenis kandungan resorpornya beda-beda, CO2-nya nggak tahu lebih berapa, H2S-nya nggak tahu berapa, macam-macam. Semua harus dipertimbangkan. Saya cepat aja teman-teman ya. Setelah semua dipertimbangkan, kita milih rig. Ya. Rig-nya mau yang kayak gimana? Rig besar, berapa HP, ini gumpul di mana? Di offshore, shallow offshore, shallow water kah offshore, atau di water kah? Harus dipertimbangkan. Ada yang tanya nih, Mas Firman. Silahkan, Mas Firman. Ya, selamat malam, Bang. Ini, Bang. Iya, halo. Suaranya masuk, Bang. Oke. Iya, Bang. Ini saya pengalaman di lokasi, Bang. Jadi, setiap kali di trayek terakhir, di hole 8,5, itu kenapa ya, Bang? Maksudnya, emang sih berat lumpurnya itu masih di dalam, apa namanya, drilling program, Bang. Cuma, dia lebih mendetail gitu, Bang. Jadi, misalkan, kedalaman 600 sampai 640 meter, dia beratnya sekian, di bawahnya beratnya sekian lagi. Jadi, ditambah terus gitu loh, Bang. Itu kenapa ya, Bang? Terima kasih. Pertanyaannya, ini engineering banget ini. Sorry ya, teman-teman yang lain deh, kalau yang baru belajar. Mas Firman, ini di satu seksion yang sama atau gimana ya? Di reserve four seksion atau di atas? Iya, udah di satu seksion yang sama, Bang. Di reserve four seksion? Iya, betul-betul. Jadi, saya jawab umum aja ya, Mas Firman saya. Biasanya kalau, saya nggak tahu ini semua eksplorasi atau development ya, tapi kalau di eksplorasi, kita biasanya mau, apa namanya, dekat-dekat dengan popresor kita, karena kita nggak tahu popresor kita. Semua masih prognosis ya. Jadi, kita mau make sure kita nggak terlalu berat gitu ya, apalagi kalau misalnya dimasuk di reserve four seksion gitu ya, kalau misalnya terlalu berat, kita biasanya kalau di eksplorasi, kita akan ambil data begitu ada isinya gitu ya. Kita ngeran logging, jangan-jangan kalau misalnya terlalu berat, akan meng-create risiko yang cukup, risiko yang baru. Misalnya, ada differential sticking, per example, karena terlalu berat, jadi kayak nyedot. Jadi kayaknya bisa dibag nanti gitu ya, ada bolongan gitu ya. Kamu kan senang, untuk teman-teman yang senang berendam gitu ya, habis itu dibuka, bawahnya, langsung nyedot. Nah, itu kalau tekanan yang cukup tinggi, itu akan nyedot. Jadi bisa jadi logging-nya, apa namanya, start. Jadi, kita mau memastikan, kalau di eksplorasi, biasanya sedekat mungkin dengan compressor kita. Itu sih yang bisa saya jelaskan mungkin ya. Mungkin ada konstitucan lain dari teman, dari, dari subsurface yang masih permasan, mungkin bisa ditanyakan. Karena, tugas kita sebagai, di link engineer itu, men-challenge ya, dari semua program, apalagi bahkan program yang dibuat oleh teman-teman di kantor, itu di-challenge sama orang-orang di option. Kenapa begini? Kenapa nggak gitu gitu ya? Tujuannya apa? Tujuannya adalah, untuk eksekusi lebih baik. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Tadi saya udah bicara, ada lagi nggak, Nifta? Oke, kita lanjut ya. Tadi kita nyebut, oh, selection ya. Alright. Nah, kita juga harus mikirin, lama kapan di tengah bor. Tujuannya apa? Karena kita mau tahu, duitnya berapa duit. Jadi, semua proses ini, UD kalau kata teman saya. Ujung-ujungnya duit. Ya, kenapa ujung-ujungnya duit? Tadi kembali lagi. Karena keekonomian. Kita nggak mau ngebor, nggak ekonomis gitu ya. Ya, melihat keekonomian itu macam-macam. Kalau eksplorasi mungkin, dengan berbagai macam parameter. Kalau development itu clear kadang-kadang. Kita lihat isinya berapa, yang kita pakai untuk ngebor itu segini, kita akan balik lagi uangnya kapan. Jadi, UD ya, teman-teman. Jadi, jangan lupa, Anda belajar dan segala macam, harus melihat keekonomian ya. Oke, next. Ini saya coba masuk ke, apa, subsurface ya. Ini contoh aja gitu ya. Jadi, gimana sih teman-teman subsurface itu, membuat, apa namanya, perencanaan gitu ya. biasanya mereka itu mengambil data seismik ya. Saya bukan ahli seismik, tapi saya kebetulan berkimpun di eksplorasi, jadi cukup, cukup pernah denger lah ya, beberapa informasi mengenai seismik. Jadi, ini mungkin line-line seismik yang diambil gitu ya, menggunakan kebetulan, mungkin di laut gitu ya, menggunakan boat gitu ya. Nah, data seismik itu diproses sama teman-teman subsurface gitu ya. Nah, nanti inilah gambaran tampilan yang mungkin menjadi dasar mereka untuk melakukan studi gitu ya. Mungkin let's say ini cekupan gitu, nanti di sini dilihat, wah, ini kok ada ya, ini kok kayaknya kira-kira umurnya segini, terus di sini kok ada struktur yang menarik, mungkin di daerah sini ada spill yang menunjukkan, wah, ini kira-kira ada di bawahnya, di sana ada, ada karbon minyak gitu ya, ada juga mungkin kitchennya kira-kira. Nah, mereka melakukan, perencanaan gitu juga mereka. Mereka ngebutnya, ya kadang-kadang, ya ini apa namanya, aduh saya, hampir kita peluasan, tapi oke, saya tarik lagi. Ya itulah teman-teman subsurface ya, mereka berimajinasi gitu ya, tapi biasanya, hasil imajinasi itulah yang akan kita, apa namanya, kadang-kadang, percaya-ngap percaya, isinya ada, atau isinya pun nggak ada gitu, makanya kita ngebor gitu ya, kita sebagai religion, yang akan membutuhkan dengan cara membuat sumur. Nah, setelah seismik, mungkin dia menentukan titik, oh mungkin kita ngebor di sini gitu ya. Nah, barulah mereka akan mencreate popressor gitu ya, dari sonic, data sonic gitu ya. Nah, ini kadang, kalau yang gambar yang ini, mungkin ini gambar logging gitu ya, dari sumur, di offset well sumur sebelah-sebelah, nah, itu juga bisa dijadikan data-data untuk memperkaya, mereka melakukan perencanaan. Nah, ini, ini menunjukkan, ini mungkin kalau nggak salah ini lapangan di, di shallow water, pilih saya ini ya, jadi ini di platform, makanya, trajektorinya itu, mirip spider gitu ya, kanan-kiri segala macam. Nah, ini juga, salah satu data-data yang bisa ditimbangkan untuk mengebor sumur berikutnya gitu ya. Nah, ini gambar, popressor teman-teman. Kenapa sih saya selalu menunjukkan, kami selalu, selalu, saya selalu menunjukkan gambar popressor, karena inilah yang sebenarnya, yang hal penting ya, yang harus kita maintain ya, apa namanya, yang menjadi informasi yang penting saat kita melakukan pengeboran teman-teman ya, popressor inilah, popressor dan pregradient. Nah, ini, inilah, kira-kira gambaran, sedikit mengenai, gimana teman-teman subsurface bekerja ya teman-teman. Jadi ini, tidak sesimpel ini, ini hanya sedikit gambaran. Oke, tadi saya bicara, setelah kita dapat request dari teman-teman subsurface, kita, gimana caranya kita ngebor gitu ya, kita mau, misalnya kita mau ngebor di, saya bikin gambarnya, ah ini aja lagi, ini, ini gambar yang dari, atas teman-teman ya, dari bird view gitu ya, misalnya, platformnya di sini misalnya, terus, teman-teman subsurface bilang, tolong ambilin saya, kita pengen, mengambil minyak di, di daerah sini gitu, nah inilah, kenapa kita harus mikir gitu ya, trajectory itu harus didesain, gimana caranya kita bisa, bikin sumur dari, platform di sini, sampai ke sini, banyak hal yang harus ditimbangkan, apakah, kita mau lurus, baru, kick off, terus kita baru, horizontal gitu, atau kita mau bentuk, J-shape kayak gini, gitu ya, yang pasti kalau vertikal, nggak mungkin, kalau vertikal berarti lurus aja kan, titik ke bawah gitu ya, kalau J-shape, nyampe nggak, oh nggak nyampe nih, cuma segini gitu ya, atau mau bentuk S-shape, mungkin abis begini, turun, drop, oh nggak cukup juga, jangan-jangan, titiknya harus horizontal, ya nggak tahu, itu harus ditimbangkan, dan ini ada banyak hal yang harus ditimbangkan, karena nggak cuma bikin garis, apakah nanti casingnya bisa kita, kita set, apakah nanti online loggingnya bisa kita run, gitu ya, jadi kalau misalnya ini horizontal, ini completion sumur development, apakah completion equipmentnya bisa kita running, banyak hal yang harus ditimbangkan, jadi ini salah satu jenis-jenis, dari oil trajectories, disini ada teman saya nih, yang ahli oil trajectories disini nih, Mbak Astri ada disini nggak tadi ya, halo Mbak Astri, ya halo, tadi disini ada Mbak Astri, oke, ya itu lah, jadi biasanya, dari solar driller lah ya, atau work planner lah ya, dari, dari service company yang, yang, yang biasanya, membantu ya, membantu si drilling engineer, untuk mendesain trajectory, ya teman-teman, silahkan kalau mau ditanyakan ya, ini, ini gambar dari, betul nggak gambar dari, kita anggap aja lah, ini dari bare free, tapi kalau ini gambar dari, penampang, samping kita ya, jadi ini, wellnya trajectory, wellnya horizontal teman-teman, oke, kita lanjut ya, kalau nggak ada yang bertanya, tanya-tanya nggak nih, Mas Bifta, tolong di cek loh Mas, oke, alright, oke, sekarang tadi, saya bicara offset wells, teman-teman ya, nah ini, sebenarnya, yang sebelah kiri ini, adalah gambaran, sumur offset, sumur di, sekitar gitu ya, biasanya seorang dealing engineer itu, membuat, rangkuman, kita nyebutnya stick chart, kita kalau nyebutnya, oh sumur ini, ngebornya di, cuma sampai, seksen 958, misalnya ini, sampai 7 inci, kita set gitu ya, nah, terus, di setiap sumur itu, dikasih kode, ada apa aja sih, masalahnya, wah ada kick, ada loss, ada, ada blowout, ada total loss, ada twist off gitu ya, tujuannya apa, sebagai lesson learn, gitu ya, jadi kita belajar dari, yang sudah kita lakukan sebelumnya, nah, dari, hasil data-data yang ada ini, barulah kita desain sumur, nah ini tadi, popressor teman-teman, nah dari popressor ini, biasanya kita mendesain, berapa jumlah casing, yang kita desain, gitu ya, mungkin untuk kasus ini, dari bottom up, ini ya, sumur, sumur development, misalnya, for example, misalnya tubing size-nya, kayaknya, 3,5 gitu ya, 4,5, nanti kita mau casing berikutnya berapa, itu request tubing-nya berapa, biasanya ya, teman-teman subsurface, gitu ya, kalau misalnya reservok, reservok eksplorasi, mungkin kita desain dari atas, nah, nah inilah salah satu, apa namanya pertimbangan, yang kita lakukan ya, saat kita mendesain, casing gitu ya, atau mendesain casing sheet, kita mau nge-set shoe di mana, oke, ini timing-nya sambil dikasih ini ya, Mas Mirta ya, nah, berikutnya drilling program, nah ini, salah satu rangkuman sebenarnya ya, ini contoh gambar, skematik sumur, teman-teman tuh gak yang cuma ngebor ya, misalnya tadi saya cerita soal, casing di semen gitu ya, tapi pasti teman-teman mungkin bingung, ini apa sih kok di dalam, banyak banget ini gambar-gambarnya, ini sebenarnya completion, jadi selain kita ngebor, kita harus mikirin, gimana cara komplit sumurnya, biar kita bisa memprodukkan, nah kenapa mesti ada banyak, apa garis-garis ini, ini line cable, maksudnya bisa kita, menginjaksi, berbagai macam kemikal, sehingga fluida kita, atau hidrokarbon kita, bisa kita produsikan, tanpa terkendala, misalnya kita gak tau di dalamnya, mengandung banyak poeksik, wax gitu ya, jadi kita harus injek, inhibitor segala macam gitu ya, bahkan kalau di deporter, kita punya, apa, untuk injek, apa, metanol gitu ya, biar hidratnya gak berbentuk, dan segala macam, nah itulah, pertimbangan-pertimbangannya, harus kita, pikirkan, sebelum melakukan, pengambaran, atau, mengkomplik suatu sumur, nah, how complex it is, mungkin untuk teman-teman yang belum pernah, kompleks gitu ya, tapi ini, ini hanya memberikan gambaran, apa aja sih yang kita pertimbangkan, tadi saya sudah sebut di, di depan sebenarnya, ini, ini mungkin semacam summary gitu ya, kita disini kita lihat, casingnya, berapa banyak, media berapa, terus, kita akan melihat, berapa setelizernya, terus matnya, berapa beratnya, matnya jenisnya apa, semennya, beratnya berapa, semennya mungkin, yang di, yang di Reserval Lesson, berbeda, step-stepnya apa aja, risknya apa aja, mitigasinya apa aja, semua di review, ada yang tanda tangan, baik dari leadership, segala macam, kenapa ini, ini harus dilakukan, ya inilah proses yang tadi saya bilang, dari, dari, dari di depan, web delivery prosesnya, mungkin, itu yang bisa saya sampaikan, Mas Mifta, di part pertama, kita buka, tanya jawab dulu kali ya, sambil saya minum, gimana, cocok gak? Cocok, boleh, boleh Bang, ini juga tadi ada yang, bertanya, yes, go ahead, dari, sebentar tadi, chatnya, oke, ini, ada yang bertanya, terima kasih Bang Roni, atas materinya, sangat bagus, ini dari, non-mahasiswa perminyakan Bang, dia ingin bertanya, tentang berita baru-baru ini, oh ya, ada berita, mengenai Indonesia, yang mengimpor, BBM dari Singapura, itu disebabkan, karena, produksi minyak Indonesia, dibanding, konsumsinya, tidak sebanding, nah, pertanyaannya itu, apa faktor yang menyebabkan Indonesia, dalam produksi minyak mentah, dalam produksi minyak, masih belum bisa, memenuhi konsumsi, dari masyarakat, apakah lapangan minyaknya, semakin berkurang, atau apakah, gilang minyaknya, masih kurang, ini, diminta untuk menjelaskan, dari sudut pandang, Bang Roni, sebagai praktisi, begitu Bang. ya, makasih, ini berat banget, ini nanya siapa tadi? Halim ya, Mas Halim ya? Tadi, sudah agak di atas, tapi tadi, mintanya tuh, ditanyain Mas, ya Mas Halim. Saya jawab, menurut saya ya, jadi pemerintah, sebenarnya juga, sedang mencanangkan, 1 juta barrel, dan 12 PCF per day, gitu ya, di tahun, 2030 kok ya, kalau nggak salah ya, ya memang, apa, target itu harus tinggi ya, tapi even itu, 1 juta barrel, sedangkan, setahu saya, konsumsi kita di Indonesia itu, bisa sampai 1,6, sampai 1,4 juta per hari, jadi, dari situ, sebenarnya, sudah menunjukkan, konsumsi kita, lebih besar gitu ya, dari, dari, target produksi, sedangkan produksi kita sekarang, untuk oil, 600-an berapa, sampai 700, di bawah 700 ribu, barrel per day, kalau ditanya, kenapa, nggak, nggak bisa meeting, tadi ya, pertanyaannya Mas, Mas Halim ya, Mas Halim ya, kita pernah, reach produksi, 1, something, saya lupa, 4 apa ya, dahulu gitu ya, nah, kalau ditanya, bisa apa nggak, kita kadang-kadang harus realistis ya, jadi, orang selalu bilang, minyak itu akan habis gitu ya, tapi, itu sebenarnya, tergantung definisi ya, selama kita beresplorasi, kita melakukan eksplorasi, ya, tentu kan, tentunya cadangan akan bertambah, makanya kita kenal yang namanya RRR gitu ya, jadi apa yang, jadi, recovery yang di, yang di kembalikan dengan, aktivitas eksplorasi, jadi, produksi 1 barrel bisa, bisa di kembalikan berapa barrel gitu ya, dalam tahun berjalan, kalau menurut saya sih, apa namanya, nggak usah capek-capek ya, kita mikirin, mikirin kesana, jadi, kita harus, realistis yang ada di depan gitu ya, realistisnya itu, produksi kita, 600 something, beribu barrel, dengan gasnya, saya lupa angkanya ya, berapa, BCF per day gitu ya, dan, kita masih punya banyak resource, sebenarnya, mungkin di area timur, di area dipotor, kebetulan saya yang, saya, berkecimpun di laut dalam, jadi, nggak usah mikirin yang kesana, gitu ya, memang, pemerintah mikirin target, tapi tetap ada target pun, tidak bisa menarik, melampaui dari konsumsi, nah, kalau menurut saya yang rasis aja, kenapa nggak kita mikirin yang ada di depan kita, opportunity gimana caranya, membuat para operator-operator luar negeri, datang ke Indonesia untuk melakukan eksplorasi, karena nggak ada caranya lain, untuk menambahkan produksi, eksplorasi, apa yang kita bor di lapangan development itu, hanya mempercepat produksi, ya nggak, tapi, resursusnya sama, ya nggak, tapi kalau eksplorasi menambah cadangan, untuk, ke depan memang tidak bisa dirasakan sekarang, nah, jangan lupa, energi itu nggak cuma dimigas, biotermal, angin, turia, apapun lah, jadi, mohon maaf Mas Alim, mungkin saya nggak menjawab, ini kenapa, ya mungkin jawabannya, ya saat ini kita, mungkin, di tahun-tahun dahulu, kita eksplorasi kurang gencar, mungkin ya, mungkin ya, saya juga, bukan ahli di bidang fiskal gitu ya, jadi, mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan Mas Niftanya, yang ada di depan kita pikirin, ya, ya Bang, ini, Mas Alimnya juga udah menjawab nih Bang, di kolom chat katanya realistis, terima kasih jawabannya, jawabannya membuka pikiran baru, begitu katanya, iya banyak Mas, oke, izin bertanya, Bang Regan, ini kan nanti masih ada second partnya ya, ini kebetulan ada beberapa yang udah tanya, kita lebih baik lanjut, atau jawab dulu Bang, soalnya, untuk, dari waktunya, 20.35, kita udah harus selesai, materi sama Q&A-nya Bang. Lanjut aja dulu, tanya nggak apa-apa. Oke, siap. Ini ada pertanyaan lagi Bang, dari, Oski nih, izin bertanya, boleh, cerita sedikit pengalaman, tentang pembohon sumur, yang paling berkesan, atau yang paling kompleks, drilling problemnya, sama, kalau di company sekarang, secara umum, desain pembohonannya itu, yang seperti apa, dan common drilling problemnya, apa aja, begitu Bang. Iya. Iya, makasih pertanyaannya Mas Oski ya. Kalau menurut saya, setiap operasi, punya, kompleksitas macam-macam ya, ini tanya paling lagi, aduh. Jadi, apa ya saya ingin, mungkin saya bisa nyebut dua, mungkin saya dulu sempat ikut, apa, horizontal, jadi, ada sumur, existing, subsea, kebetulan saya dikerja di Norway dulu, dia itu, kita, menggunakan, existing, slot yang ada, kompleksinya, waktu itu kita cabut semua, kita pasang whipstock, di tujuh inci, kita ngebor horizontal dengan, size cukup kecil, aduh, saya lupa angkanya ya, enam inci apa ya, tapi di situ kita, ada isu, pack off, jadi kita udah ngebor panjang, horizontal, at some point, problem dengan pompa, kita pack off, jadi, di situ cukup challenging, wah, satu tim itu, ramai gitu, wah, padahal udah seneng, udah sampai jauh, kita horizontal, udah siap-siap untuk completion, lah gitu ya, kalau masalah dari studio, ya itu saya, kita publishing, nah itu yang pertama, yang kedua, waktu itu, sumur, sumur baru ya, development horizontal, kita geosteering ya, di desain yang cukup, tipis, kita mau menghindari, water contact, jadi kita harus cukup dekat, di torpnya sel, jadi itu, ada sekitar, 500 meter, 1.500 feet, kita geosteering gitu ya, jadi geosteering-nya pun, nggak 2D, kita 3D, jadi sama belok-belok, ya itu, challenging, dan akhirnya, waktu kita completion, awalnya kita mau pasang packer, apa, open hole packer, swap packer, kita nggak berani, karena takut, takut nggak turun, kita copot ya, kita run screen, ya anyway, itu cukup complex, dan itu dari segi, engineering, operasional sumur ya, teman-teman, cuma kalau, menurut saya yang paling challenging, yang saya baru selesaikan kemarin, sumur, eksplorasi depoter, yang kebetulan saya ngerjain dari awal, jadi, sebenarnya yang kompleks, nggak cuma drilling-nya, teman-teman, drilling planning, makanya saya bilang, drilling planning itu, nggak cuma ngebornya yang kompleks, persiapannya kompleks, gitu ya, kita nyiapin shore base, nyiapin logistik, aviation-nya, nyiapin, bahkan ada COVID, gimana caranya kita memastikan, yang naik kerik, nggak kena COVID, kita harus, kita pikirin semua, security, macam-macam lah, itu proses ya, yang cukup banyak, jadi kalau saya ditanya, engineering-nya, itu yang tadi saya cerita, tapi kalau yang untuk proses drilling planning, kemarin, yang cukup menarik, mungkin itu yang saya bisa ceritakan, Mas, Oski, terus di company sekarang, secara umum, desain program bagaimana, tadi ya, saya bercerita, yang sekarang kita di poter, kemarin, mungkin itu Mas, Oski, Mifta ya, ya, siap Bang, Mas, oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ya Bang, Yes, yes, kayaknya udah mulai rame nih Bang, yang ditanya, banyak banget, gitu dong, woy penonton, ya, misik ini, mungkin lanjutnya dari, siapa ini, Pak Thomas ya, Anggi, Anggi Swagirin, selamat malam Bang Roni, terima kasih terus materinya, nah, ini sungguh menarik, mungkin mau bertanya nih, kebetulan, Mas Anggi ini, di Kalimantan Timur, katanya banyak jebakan, jebakan-jebakan gas dangkal, dan beberapa masyarakat, tim itu, saat mengebor, atau membuat sumur air tanah, malah yang keluar gas, gitu, ikut keluar gasnya, nah, dalam hal-hal seperti ini, ada nggak kayak planning, dalam membuat sumurnya, gitu Bang, dan gimana cara, mitigasinya, Pak, ya Bang? Sementara, saya kok hilang ya, oh, sorry, oh ya, ya gimana Bang? ya, ya, oke, sorry, tadi gimana, bisa diulang nggak, maaf. Oke, bisa Bang, jadi ini, Anggi Swagiri, ini Mas Satu, mbak ya, mohon maaf, ini pertanyaan tentang, dia tuh, kebetulan di Kalimantan Timur, itu di sana banyak, ada jebakan-jebakan gas, yang dangkal, saat masyarakat Kalim itu, mengebor buat sumur air, air tanah, itu yang keluar gas, nah, gimana planningnya, ada nggak Bang, untuk membuat sumurnya, dan cara mitigasinya, begitu. ini apa, sumur dangkal ini, sebenarnya cocoknya ini, teman-teman GUTR mal nih cerita, karena, sempat ngebor-ngebor, selislim hold, Bang Dorman, atau Bang Daniel, bisa bantu nggak ya, kalau saya pribadi, belum pernah saya ngebor, sumur air, ada gas, oke, coba kalau saya boleh bantu ya, kalau memang tidak punya peralatan, sumuran liar, dan disitu banyak gas, pastikan waktu ngebor, tidak ada, source ignition ya, percikan api ya, dan yang, ya kita nggak bisa lakukan apa-apa, habis dibor, biarkan aja gasnya keluar, karena saya yakin, ya semoga gasnya hanya pocket ya, tapi kalau gasnya, itu gas yang cukup, penyebarannya luas, ya itu nggak dipilih, yang itu bahaya sebenarnya, jadi, ya saya sarankan dihindari, jadi sebenarnya konsep pengeboran pun sama, pengeboran di drilling gitu ya, drilling oil and gas, kalau di bawah sudah ada risiko, saya lo gas, kita lebih baik, avoid, hindari, tapi kalau nggak bisa dihindari, ya kita mitigasi, ya caranya tadi, ya kita, habis kita injek, ya kita biarin sumur keluar, tapi jangan sampai kebakar ya, kalau mau kebakar bisa, atau lipi, mungkin itu kali ya, yang bisa saya, saya juga nggak tahu tuh, kalau yang sumur air, mohon maaf, mungkin Bang Daniel, atau Bang Dorman ya cerita, yang sering ngebor-ngebor, sering hole ya, oke, siap dari, Bang Gi kayaknya, belum ada respon, lanjutnya, mungkin kita, move lagi ke pertanyaan lain ya Bang, ini ada dari, siswi SMK Bang, tanya nih, dari Mbak Fani Dela, ini, dari siswi SMK, ini bertanya, cara menanggulangi risiko, pada tahap eksplorasi, di gas, terutama saat keluarnya, gas berat zone, oke, ya kita, biasanya di teman-teman, gue thermal, yang alih ya, jadi, kita biasanya punya, gas detection, gitu ya, H2S, CO2, yang dipasang, gitu ya, dekat-dekat ke, apa, dekat-dekat BOP-nya, bahkan di setiap tempat, gitu ya, yang retikal, dengan itu kita pasang, kita punya mitigasi, apa namanya, PPI yang proper, gitu ya, mungkin di sini Bang Bili bisa cerita, yang alih, alihes, nah, itulah, itu mitigasi-mitigasi yang bisa kita lakukan, jadi, selain itu, kita waktu ngebuat, kan kita pakai mat ya, teman-temannya, makanya, kita usahakan, tidak kemana-mana itu, apa namanya, fluidanya, misalnya, misalnya kita yakin di situ, udah banyak kandungan H2S, CO2, nah, biasanya kita mitigasi dengan kita, perbalas. Hos, mohon di, slideshow, fullscreen, mohon di fullscreen, kan Pak, di slideshow, oke, 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 itu salah satu mitigasi-mitigasi yang, yang kita, kita, kita lakukan, tadi pertanyaannya, ini, resiko di surface ya, Pak Tifka ya, ini tidak dijelaskan Pak, cuma di tahap eksplorasi migas begitu, nah, itu, itu tadi, mitigasi risiko kalau dia sampai terexpose ke surface, tapi kalau dari segi, operasi planningnya itu, kita, contohnya, misalnya material dari casing gitu ya, kita perimbangkan, misalnya ini semua produksi, semua development gitu ya, pastikan dia bisa bertahan terhadap CO2 atau H2S, jadi, dia pakai chrome, aku pakai grade-grade yang rendah, untuk H2S, jadi, tergantung kondisi, itulah yang, yang tubing materialnya gitu ya, bahkan nanti pas saat kita di surface, kalau CO2 tinggi, apakah di blending, untuk biar, kandungan CO2-nya rendah, segala macam, gitu sih Mas Mita. Oke, siap Bang, mungkin, ada lagi nih, yang tanya, dari, Andi Sri Ervina, mau disin bertanya Mas, apakah well schematic, itu dirancang oleh drilling engineer, atau divisi lain, yang merancang well schematic tersebut, dan untuk penentuan-penentuan jenis casingnya, itu berdasarkan apa, nah, seperti yang digambar, yang gambar yang ditampilkan di presentasi, itu terlihat kalau casing terluar, adalah surface casing, sedangkan yang, Mas Andi tadi pelajari, di kuliah, casing terluar adalah conductor, apakah tidak semua sumur menggunakan conductor casing, terima kasih, seperti itu Bang. Oke, Mita, tadi siapa yang tanya Mas, sorry? Mas Andi, Bang. Andi Sri. Banyak alamat ya, tadi saya, misalnya lihat, biar langsung gampang dijawabnya nih, kamu, Ah, Andi Sri ya? Iya, betul Bang. Apakah west schematic itu dirancang oleh drilling, oke ya, jadi, ya, Andi Sri Ervina, ini Mbak apa Mas ya? Mbak Mas ya? Mbak, ya, mohon maaf. Mbak Mas? Oh, ya, sorry, cek perempuan, oke, iya Mbak, Mbak Sri. Iya, Mas Sri, jadi, jadi, balas kematik itu yang bikin biasanya engineer-nya, drilling engineer atau compression engineer yang bikin ya, jadi sebenarnya apa untuk memvisualisasikan ke setiap orang dan gampang membayangkan gitu ya, jadi kita gambar ya, macam-macam gambarnya bisa di, bisa di spreadsheet Excel, atau pakai visio, atau pakai, macam-macam lah ya, ada juga software-software yang bisa mendukung tersebut, apa, balas kematik ya, atau ada visio-software yang bisa di, dan untuk teman-teman jenis casing yang digunakan itu berdasarkan apa ya, Mas? untuk ngomong jenis casing itu, macam-macam ya, jenis itu bisa, besarnya, ukuran, atau materialnya gitu ya, nah, gimana cara kita mendesainnya? Dari tadi, popressor yang saya bilang, paling gampang, popressor dan pregradient. Nah, di situ kita bisa lihat, grade-nya, biasanya kita ngelakuin, apa, analisa dengan menggunakan software gitu ya, Mbak, Mbak Sri ya, saya nggak boleh nyebut namanya, software apa. Nah, di situ kita bisa lihat, dengan reservoir sebesar ini, pressure sebesar ini, pressure, kita butuh, grade seperti apa, setebal apa, nah, nanti dari situ larinya, kita cek juga, ini semua eksplorasi, apa semua development, kalau development, kita lihat fluidanya, seperti apa kandungannya, ada A2S-nya nggak, ada CO2-nya nggak, ada wax-nya nggak, Nanti kita diskusi dengan, dengan supplier, pipa juga. Mereka lebih ngerti lah ya, nanti ada kandungan CL minusnya, berapa waternya, segala macam, di cek nanti, kira-kira material jenis apa yang cocok. Gitu ya, jadi, selain grade, tebal, dan segala macam, terus apa lagi. Seperti pada gambar, ditampilkan, casing terlalu adalah, surface casing, sedangkan yang kami pelajari, di kuliah casing terluar, adalah konduktor, apakah tidak semua sumber, menggunakan konduktor. Oke, jadi, mana saya nilasin ya, kalau konduktor, jadi intinya itu, biasanya, konduktor dan surface casing itu, untuk dudukan well-held. Ya mbak ya, jadi, biasanya, kita pakai konduktor, gitu ya, konduktor itu, nanti dia ke depan, ini tergantung, saya kalau lama disapsi. Oke, kalau untuk kasus yang, sapsi well, konduktor itu untuk, dudukan, kepala sumur. Jadi, untuk gampangnya gini, biasanya kita pakai konduktor, dan surface casing, mbak. Buat apa? Buat naruh kepala sumur. Nah, nanti kepala sumurnya itu, kita bisa naruh, alat semburan liar, atau BOP ya, blowout, blowout preventer. Blowout protector, dan ini, apakah tidak semua, menggunakan konduktor casing? Saya mungkin harus, saya pernah dengar, sekarang di teman-teman, di Kalimantan Timur ya, di PHM, yang mereka menyebutnya, single face. Artinya satu string. mungkin dia pakai, surface casing aja, jadi, saya juga, nggak tahu, saya belum pernah nyoba, jadi, mungkin di situ, nggak pakai konduktor. Jadi, mungkin sekarang banyak, inovasi-inovasi, yang, yang dilakukan, untuk melakukan, efisiensi. Cuma, kalau untuk kasus, yang saya selalu lakukan, harus ada konduktor, dan surface casing. Oke, mungkin itu sih jawabannya, Mas Mekter. Baik, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Oke, Bang, ini, gimana kalau, ini Bang, izin, untuk, ini satu pertanyaan, kemudian lanjut ke, second part, gimana Bang, biar nanti, materi bisa tersampaikan semua. Ya. Ah ya, oke Bang, satu lagi ya, ini pertanyaan dari, Wafi B, ini, Mbak Thomas lagi nih, belum tahu ya, yang ini Bang, yang Wafi B, ini izin bertanya, berdasarkan pengalaman, di lokasi pemboran, ada tiga, Directional Development Wells, dengan Mixed Inclination, lebih dari 45 derajat, di satu field, yang formasinya, yang formasi batuannya, dominan claystone. Nah, tetapi, sudah, drilling, dekat target, dekat target depth, itu selalu terjadi, stuck pipe, di tiga well ini. Dua berhasil, release, karena posisi keli basing, saat itu, duduk di rotary table, jadi mudah untuk, apply torsi, dan rotate, yang satu gagal, walaupun sudah, shocking dengan, black magic, dan pipe plugs, dan lain-lain. Nah, yang menyebabkan, mechanical, back off nya, menjadi solusi. berdasarkan, diskusi, ini, ada sumsi, stuck pipe, di cash hole. pertanyaannya, ini, se-memungkinkan, apa, terjadi stuck pipe, di cash hole, bang? Mungkin yang dari, Wafi B, kalau terlalu panjang, bisa dibiarkan. Oke, saya tangkap di belakang, oke mas Wafi, thank you, Mif. Mungkin saya tangkap, yang di belakang aja nih, pertanyaannya. Mungkin gak terjadi, di cash hole? Mungkin. Cuma, pasti mikir, wah kok bisa gitu ya, apalagi ini, casing baru gitu diran. Ya, banyak hal, jangan-jangan itu, kita dibawa, bawa, apa, bawa, cutting di belakang, di belakang, yang terbawa, tapi tidak sempurna, disirkulasikan keluar gitu ya. Karena kebetulan saya, offset wall saya pernah, offset wall ya, kebetulan saya gak pernah ngalamin, offset wall saya pernah, saya bingung, kok kok ini stuck di casing gitu ya, jadi, itu salah satu yang kemungkinan ya, jadi, yang, makanya sebelum, sebelum cabut, sirkulasi, sirkulasi sebersi-bersinya lah ya. Jadi, pastikan, sirkulasi bersih ya, biar kita untuk mengurangi, mengurangi risiko. Itu sih mungkin yang, saya kebetulan gak lihat, apa, detailnya Mas Wafi, mohon maaf, cuma, pastikan, dealing, yang paling gampang itu adalah, dealing practice, dilakukan, kalau memang, dealing practice pun tidak bisa dilakukan, mungkin harus, kita bisa melakukan, hal-hal yang lain, untuk, apa namanya, biar memitigasi risiko yang ada. Jadi, biasanya, role of time-nya, dealing practice aja lah, yang kita, yang kita, kita apply dulu lah ya, pastikan dulu, hall cleaning, baru kita, sabut. Mungkin itu sih Mas, Minta, silahkan. Ya, siap Bang. Mungkin, setelah ini, kita lanjut ke, second part dulu, jadi, buat teman-teman semua, untuk pertanyaan yang belum terjawab, mohon bersabar, nanti, setelah ini, setelah second part, kita lanjut, secara QNN-nya, dan buat teman-teman yang, setelah nanti, mau pertanyaan lagi, juga silahkan, bisa, nanti langsung rest, setelah sesi materi, atau chat, di kolom Zoom, seperti ini lagi. Oke, silahkan Bang, untuk lanjut ke, second part-nya. Oke, penonton, lanjut ya. Oke. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Alright. Tadi kita bicara, sumurnya, kita bicara sekarang, perawatan di atas sumurnya, teman-teman ya. ini slide yang cukup sering, mungkin muncul di energy show ya, tapi, nggak, nggak bosan-bosan diulang, mungkin karena teman-teman ini, kan kebetulan, tadi saya ngobrol, teman-teman tingkat dua, gitu ya, mungkin, baru mulai, apa, belum dibagi perjurusan ya, karena kalau di teman-teman di PEM itu, ada tiga sih, nggak saya tadi, ada yang kemboran, ada yang fasilitas produksi, bagi apa ya, Maka Preservoir. Nih, oh ya. Kenapa, Tadi kamu dibagi tiga, ada apa aja ya tadi, pemboran, fasilitas produksi, ada pemboran, produksi, sama panas bumi, Bang. Oke, sedap. Itu biar tahu, dunia luar PEM itu ada tiga jurusannya. Alright, ini, dari, dari, kanan, ke kiri, dari garat ya. Jadi ini, contoh, trik darat. Banyak yang perlu kita pertimbangkan, horsepower-nya. Ya, saya dari tadi ngomongin horsepower, mungkin, teman-teman bingung. Kita tuh, kan, ngebor itu kan, pakai pipa ya, itu berat. Habis ngebor pipa, kita pasang casing, berat. Nah, itu harus dipertimbangkan, beratnya berapa gitu ya. Nanti tuh akan larinya ke ujung-ujung, ke horsepower. Nggak cuma itu, nanti mat pumpnya dicek. Bisa nggak dia sirkulasi dengan mat sebesar itu, sedalam itu sumurnya. Cek semua, teman-teman ya. Nah, jadi nggak cuma melihat, landrik kayak gini. Tapi kok bingung, kok ada yang gede, ada yang kecil, macam-macam. Bahkan kalau untuk walkover, nggak segede gini, yang teman-teman di Riau misalnya, kiri-kiri satu join gitu. Kenapa? Kenapa sih harus kecil, karena yang sana gede, yang sana kecil? Ya, tergantung peruntukannya. Kalau misalnya nggak perlu gede, kenapa kita harus yang gede? Kalau memang harus trim hole, kenapa yang big hole misalnya? Misalnya gitu, sorry, ini bukan ini ya. Bukan apa? Bukan advertisement. Anyway, itu yang dipertimbangkan. Nah, dari landrik, kita agak ke kiri ya. Ini namanya drilling bars. Ini saya agak bingung juga ini. Ini mungkin nyebut, ini yang pasti di air ya ngeburnya ya. Ini mungkin konotasinya ke swam bars ya. Jadi sebenarnya, meskipun, saya kebetulan di swam bars, cuma desain ya, jadi belum sempat eksekusi, cuma saya sempat desain. Tapi sehingga saya, meskipun di air, tapi dia tetap lay down di bottom-nya ya, si hole-nya, si swam bars ini. ini, operasi ini nggak banyak di dunia ya, teman-teman. Ini, operasi ini hanya ada di balik papan. PHM, PHKT ya, PHS nggak kayaknya. Dulu bekas, bekas Chevron dan bekas Total. Dulu sempat juga Total ngebur di Irian, pakai swam bars, ingat saya. Dan di dunia itu, hanya ada di Louisiana, Louisiana USA, swam area sama deltanya di Nigeria. Saya lupa nama sungainya apa ya. Lupa saya namanya. Jadi, ini nggak banyak nih, operasi ini, swam bars. Nah, ini kita nyebutnya the link bars. Tapi, kadang-kadang kalau kita nyebut the link bars ini, bisa jadi konotasinya tender assist ya. tender assist tuh, deriknya itu nongkrong di platform, tapi di modul-modulnya itu ada di bars. Sorry, agak ngomongnya, agak, mungkin teman-teman, kalau nggak nangkep, tanya aja ya. Nah, kekiri jack up. Nah, ini, kaki-kaki jack up ini, ini jagonya Bang Iiri nih. Ya, apa, ditajakkan di permukaan, apa namanya, dasar laut ya. Nanti dia naik gitu ya. Nanti dia menjorok cantilevernya ke platform. Atau bahkan kalau di eksplorasi dia nggak ada pakai platform, langsung open water dia untuk ngobrol. ini punya limitasi, teman-teman ya. Ini nyebutin di sini 500 feet. 500 feet itu udah maksimum itu. Kan ya. Jadi, kalau di atas itu gimana? Kita terpaksa harus pakai rig-rig yang mengambang ya, floating ya. Makanya kita nyebutnya floater, floater rig. Ada apa, ada berapa jenis floater rig. Ada dua. Yang pertama adalah semi, semi-submergeable, dia pakai puntun. Jadi ada yang submerge, ada yang di bawah air itu namanya. Maka kita sebut semi-submergeable gitu ya. Ada puntunnya yang tenggelam gitu. Atau yang benar-benar mengapung. Do ship. Benar-benar kayak 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 ship kapal api, cuma di atasnya ada modul-modul dia. Nah, ini gambar-gambarnya di water, land, suam ini sama jackup. makin ke kiri, makin dalam. Jadi tergantung kegunaannya. Ini makanya kita nyebut trick selection. Nah, ini tadi yang terakhir dari workflow itu adalah duit. UUD, ujung-ujungnya duit. Sorry, kalau UUD terkesan konotasinya negatif, tapi sebenarnya keekonomian, teman-teman ya. Bahasa kerennya keekonomian gitu ya. Nah, ini gambar yang sebelah kiri ini menunjukkan sumbu Y kedalaman, sumbu X-nya waktu. ini apa sih maksudnya bang? Ini maksudnya waktu kita ngebor itu makin dalam. Kenapa bentuknya dari 0 sampai angka yang lebih besar tapi ke bawah, nggak dibalik, ke atas. Sebenarnya biar memudah visualisasi, kita ngebor ke bawah, lebih dalam. Oh, kita udah ngebor 500 meter. Nah, berapa lama? Mungkin satu hari. Oke, berarti garisnya begini. Kenapa flat? Habis kita ngebor, kita ngapain? ngerang casing. Habis casing-casing kita nyemen. Mungkin kita ngerang di umpih. Makanya kedalamannya nggak bertambah tapi flat waktunya. Makanya bentuknya seperti ini. Makin dalam lagi. Habis kita ngerang casing lagi, nyemen lagi. Makin dalam, makin dalam gitu ya teman-teman ya. Nah, kenapa kok ada yang ke atas? Ini yang ini ada yang flat terus. Kadang-kadang ada perusahaan yang apa namanya, melakukan P&A gitu dan dia ini mungkin mungkin misalnya dia kena stuck gitu ya. Dia sidetrack gitu ya. Di depth yang lebih tinggi baru dia ngebor lebih dalam lagi. Jadi itu sih teman-teman gambarannya time versus depth kita nyebutnya ini. Nah, nanti dari waktu ini kita bisa memprediksikan cost. Nah, nanti cost-cost itu ditampilkan di dalam tabel biasanya. Kalau untuk yang di Indonesia gitu ya, di luar liga juga sama sih. tabel ini biasanya kita punya template dari teman-teman SKK Migas gitu ya. Jadi, mereka biasanya memisahkan antara tangible cost yang tadi saya bilang long-lit item teman-teman. Casing, tubing, apa namanya, one equipment itu subsurface, apa, kepala sumur, Christmas tree gitu ya. itu barang tangible gitu ya. Jadi, barang yang tangible, apa sih namanya, barang yang tidak habis gitu ya, yang kelihatan. Intangible itu barang yang di-consume atau tidak berbentuk gitu ya. Misalnya services gitu ya, atau barang yang habis terpakai gitu ya. Nah, ini dibagi dua. Nah, ini nanti inilah yang form-form ini yang akan kita lakukan ke SKK Migas atau ke partner kita. Oke, next slide. ini saya tiktas sedikit, mungkin rumit ya. Ini saya mau menunjukkan betapa banyak orang yang involved ya di drilling planning atau eksekusi. Coba teman-teman lihat yang gambar di sebelah siri ini ya, di sebelah kiri. Office team, ini di kantor. Ada manajernya, ada engineering gitu ya. Ini yang mem-planning ya. Drilling engineering mem-planning gitu ya. Nanti superintendent ini biasanya orang bosnya apa, jadi ini operator gini ya. Ini operator kayak misalnya perusahaan minyaknya gitu ya. yang tadi saya cerita di sini dengan engineer yang melakukan dealing planning, engineering. Ada superintendent yang mempersiapkan rig-nya, kontrak rig, segala macam rig, segala macam operasional. Nah, nanti ini mereka bekerja sama gitu ya. selain itu di sini juga ada geologis, kita ngobrol sama geologis, trajectory-nya cocoknya seperti ini gitu ya. Jangan ada servoar, mungkin waktu dia mobile testing seperti apa. Sebenarnya gak cuma ini, nanti di sini ada orang logistik gitu ya. Ada juga orang HSE, ada juga orang QAQC, banyak hal ya. Ini yang di office, ini yang tadi saya bilang dari tiga tahun, kebetulan teman saya waktu itu tiga tahun planning di kantor, yang konsentrasi di kantor. Begitu rig datang, nanti kita, yang perwakilan dari operator ya, oil company-nya itu, kita punya namanya supervisor namanya. Itu adalah orang yang mensupervisi di rig. Nanti ada support team-nya, di situ ada orang HSE-nya, ada orang material man-nya, ada orang ada dealing engineer on-site-nya, for example gitu ya. Nah, si perwakilan oil and gas company ini, nggak kerja sendiri, mereka juga bekerjasama dengan service company. Harusnya di sini juga ada service company di office, waktu desain ya. Karena apa? Karena yang jago cementing, jago mat, jago berbagai hal itu adalah service company-nya. Mereka yang punya produk, punya services. Tapi kita yang memplanning, teman-teman di operator ya, atau di oil and gas company-nya. Nah, kita punya rig operator, rig kontraktor juga, yang punya rig nih, yang punya rig. yang mengoperate rig. Bedakan dengan service company. Jadi, saya coba mengingatkan kembali teman-teman yang sering lo ombak ya. Misalnya, lomba desain rig gitu ya. Bedakan antara rekontrator sama service company gitu. Jadi, rekontrator itu nggak punya bid gitu. Maksudnya, nggak punya BHA itu nggak punya. Itu yang punya service company. Itu lain-lain company. Jadi, jangan disamakan. nah, 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 ini kalau coba dibikin dijabarkan lebih detail ya. Ini rig ya, ini sama nih. Ini sebenarnya pendetail line ya. Ini company man ini ya. Nah, ini kalau kita lihat, ini service company ini kita jabarkan, ini banyak yang terlibat. Yang, yang tugasnya ngerun casing, yang tugasnya melihat data-data cutting atau gas atau segala macem matlogging, yang tugasnya ngurusin waste, yang tugasnya ngerun wallhead, yang tugasnya ngebor, yang tugasnya ngesurvey trajektorinya, yang tugasnya ngerun logging, mat, kementer, itu beda-beda. Nah, rex sendiri juga beda-beda. Kaliannya ada yang thrillernya, yang pegang console rig, yang ngebor, beneran ngebor, ada tutusernya yang ngesur kevisi pergerakan segala macem hal di operasi pengeboran dan segala macem. Nah, betapa kompleks ya teman-teman. Nah, ini di tengah-tengah ini juga ada yang namanya logistik. Jadi, di pengeboran itu yang kita harus pikirkan itu jangan lupa logistiknya. Kita nggak cuma bisa melakukan planning, di office planning, dan juga ngebor doang. Tapi kita lupa logistik. Kenapa sih kita mikir logistik? Kita harus mikirin pergerakan orang dan pergerakan barang. Nah, ini teman-teman ini yang mikirin. Airport ya, aviation kita nyebutnya kalau di rumah saya. Kita harus mikirin pergerakan orang. Orang ini biar nggak kena COVID gimana? Kita taruh di hotel dulu, gitu ya. Kita baru naik pesawat ke lokasi, baru naik chopper. Solarbase. Barang itu sampai dari Jakarta ke lokasi kapan? Ke solarbase kita. Dari solarbase nanti dari kita kumpulin baru kita bawa kerik. Harus diatur. Kenapa harus kita atur? Karena space dirik nggak besar. Jadi, banyak hal yang harus kita pertimbangkan, teman-teman. Jadi, betapa teman-teman lihat ini, banyak orang. Kalau di operasi saya kemarin itu hampir 175 orang dirik operasi di kantor. Jadi, saya nggak bisa bayangin. Mungkin, mungkin bisa sampai 300-400 orang kali ya operasi pengoboran ini yang terlibat. saya nanti hitung lagi. Menarik. Saya jadi ingat berapa orang sih yang terlibat di operasi kemarin. Oke. Nah, ini saya tadi ngomongin logistik yang ini ya. Teman-teman, ini gambar yang paling gampang mungkin operasinya di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya. Kita punya di Jawa Timur ini rignya. Ini kita punya solarbase. Solarbase itu mungkin tempat pengumpulan perlataan sementara gitu ya. Mungkin ada yang dari Singapur, ada yang dari Jakarta, pipanya, kepala sumber kita kumpulin di sini, kita konsolidasi, baru kita bawa kerik saat dibutuhkan gitu ya. Nah, pergerakan orang biasanya dari Jawa gitu ya. Ada yang dari Jawa, dari Jakarta ke Surabaya, ke baru naik chopper. Nah, itulah. Jadi, jangan lupa tadi pergerakan orang dan barang ya. Nah, itu sih yang coba saya sampaikan ya sama teman-teman semua and many more ya yang kita harus pertimbangkan. Saya rasa NNR Show banyak sekali yang bisa ditonton ulang ya. Di sini kita sempat cerita mark, sub-sea, complation, intervention, banyak hal lah di NNR Show nanti bisa dilihat. Procurement pun ada, ingat saya, teman saya, ini cerita logistik, ada HSA, Mas Bili, security, legal. Ini banyak hal yang harus bisa dipertimbangkan and many more. Jadi, jangan capek berajar, jangan capek cari ilmu teman-teman. Masa depan di depan ya. Mungkin itu aja Mas Miftah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya. Siap. Terima kasih, Bang Roni. Pemahaman yang sangat menarik di second part ini. Mungkin kita lanjut Q&A lagi kali, Bang. Ngabisin waktu sampai jam 9 nih, batasnya dari Panitia. Ada ada pertanyaan dari Mas Halim lagi nih, Bang, yang tadi nih. Yang paling terbaru nih. Ya, doang. Mas Halim nih dari background pendidikan geologi. Pada saat presentasi, Bang Roni menyampaikan tahap-tahap planning drilling. Pada posisi geologis, setelah tahap eksplorasi itu bagaimana? Apakah masih digunakan? Dan dalam eksplorasi itu lebih dibutuhkan geologis atau geofisik. Karena kata Bang Mas Halim ini, jarang pada rekrutmen perusahaan gas bumi ada posisi geologis. Mungkin seperti itu katanya, Bang. Ya. Mas Halim, terima kasih pertanyaannya. setelah drilling ya, setelah eksplorasi. Jadi, di mana ada drilling engine, biasanya ada geologisnya, Mas Halim. Mungkin gitu saya jawabnya. di mana dia ada ngebor, ya pasti ada geologisnya. Tapi, di mana dia nggak ngebor, tetap ada geologisnya. Banyak nggak? Jadi, justru sebenarnya justru banyak, lebih banyak selalu geologis dipakai di setiap fase bisnis hulu ya. Bisnis hulu migas. saat dia eksplorasi, saat dia development, ada namanya development geologis, itu dia yang bekerja bareng dengan reservoir juga. Jadi, banyak hal dan tetap ada bidangnya justru lebih luas teman-teman geologisnya, kalau menurut saya. Nah, terus untuk menjawab, lebih dibutuhkan. kalau lebih dibutuhkan, saya rasa dua-duanya dibutuhkan ya. Geologis dan geofisisis. Memang karena cakupan keilmuannya cukup besar, makanya dia ada spesifikasinya geologis dan geofisisis. Jadi, saya rasa ikuti aja kata hatimu, kamu suka apa? Cuma nanti meskipun nanti di depan ceritanya lain, kesempatannya lain, kita harus realistis. Mas Dalim ya. Nah, terus jarang rekrutmen. Nah, ini memang fenomena yang selalu berulang ya. Jadi, kalau teman-teman mungkin belum lama berkecimpung, saya kebetulan dari 2004 ya. Saya tadi ngitung. Lama juga ya, saya kerja nih. 2000-2022 kurang 2004. Nah, 14 tahun lebih. Nah, itu ada siklusnya apa Mas Alim, apa namanya? kan minyak dan gas bumi itu kan sebenarnya apa namanya? Produk apa? Kayak sawit ya. Apa sih namanya ya? Ya itulah ya. Jadi, dia itu tergantung harga ya. Saat harganya. Jadi, saya selalu bilang sama teman-teman, kenapa sih kalau harga minyaknya turun, itu impact-nya itu langsung terasa. potong orang, hiring stop, segala macam. Tapi kenapa pas harga minyaknya naik, ada lag. Tapi ternyata memang nature-nya seperti itu gitu ya. Karena, kembali lagi, keekonomian. Tapi saya selalu bilang ke teman-teman yang saya ketemu lah, baik pun teman-teman yang bergerak di bidang air, sebisa mungkin tetap meng-hire teman-teman yang dari apa namanya, meskipun tidak permanen, tapi dapat pengalaman. tujuannya apa? Biar transfer kelingguan kita selalu berjalan gitu ya. Jadi, ada di masa di mana kita harga minyak tinggi terus drop, akhirnya ada gap antara teman-teman experience dengan yang early stage gitu ya. Itu kasihan. Di tengah-tengah itu tidak ada yang misalnya pengalaman yang 15 tahun tiba-tiba langsung nompat ke 5 tahun. Di antaranya nggak ada. Itu sempat kejadian dan itu kasihan industri kita gitu ya teman-teman. Jadi, kalau saya pikir Mas Alim nggak usah pusing-pusing kalau masih kuliah. Ini Mas Alim masih kuliah apa udah kerja? Kalau masih kuliah selesaiin aja dulu ya kuliahnya. Semoga rejeki ada aja lah gitu ya. Lanjut Mas Mifta ya. Siap Bang. Ini lanjut ke pertanyaan mana tadi? Pertanyaan Mas Raffi kali ini ya Bang. Nih, selamat tolong Bang Roni izin bertanya apakah ada rekomendasi software yang biasa digunakan bagi kalangan praktisi untuk drilling engineer ataupun pembuatan di Sendrik. Lain itu untuk sertifikasi apakah sertifikasi IADC atau IWCF sangat berpengaruh dalam pencarian kerja seorang drilling engineer? Seperti itu Bang. thank you Mas Raffi saya yakin Mas Raffi masih kuliah nih kalau nanya gini tapi gak apa-apa. Saya selalu bilang sih dan saya dan teman-teman yang lain yang dekat sama saya selalu bilang software itu hanya ngebantu loh Mas Raffi. Justru lebih baik kamu ngerti isinya mungkin kamu ngitung dengan menggunakan Excel tapi kamu tahu apa yang kamu hitung. Jadi nanti pas menggunakan software kamu tahu software ini kekurangan di mana dan tujuannya hanya untuk mempermudah kamu untuk mempercepat kamu melakukan desain. Bayang gak maksud saya? Jadi kadang-kadang orang gak pernah ngerti jejeroannya tapi langsung ngerjain software. Jadi software itu tujuannya hanya untuk mempermudah. Rekomendasi software gak usah pusing. Setiap setiap company punya software. Kamu masuk ke yang warna biru softwarenya biru. Warna merah warna merah. Warna hijau softwarenya juga warna hijau. Jadi yang penting basicnya kalian mengerti ya. Jadi gak ada gunanya software cuma tapi gak yang pertama. IADC dan IWCA itu memang standar sertifikasi yang teman-teman building engineer. Tapi gak usah pusing. Kalau kalian kerja nanti di bidang building engineering pasti nanti company kamu akan memberikan kesempatan kamu untuk mengambil sertifikasi tersebut karena itu suatu requirement yang harus dilalui agar salah satu apa namanya penyaman standar untuk kita mengerti soal warna kontrol. Jadi gak usah pusing mengenai itu ya. Dan cukup penting memang. Tapi yang paling penting kembali lagi. Basic yang kamu dapat di kuliah ataupun di webinar dan segala macam itulah yang paling penting kamu mengerti ya teman-teman ya. Thank you Mas Papi Mas Mita. Siap Bang. Lanjut. Pertanyaan dari Bang Mas Fiki Adar Lisadi. Ini selamat malam. Mas Fiki ini mahasiswa dari mahasiswa SIG Sains Informasi Geografi. Nah pertanyaannya seberapa pentingnya kemanfaatan SIG dan remote sensing dalam dunia perminyakan Bang. Dan biasanya dalam lapangan di lapangan itu ditugaskan sebagai Pak Pasin. Oke. Thank you Mas Mita ya. Cukup penting Mas Fiki ya. Di lapangan-lapangan yang besar singkat saya ya. Kayak di singkat saya di Riau kalau gak salah. itu yang lapangan yang besar. Dia pakai apa teknologi ini gitu ya untuk memetakan sumurnya. Bahkan dia nanti ada AI bahkan ada yang apa sih namanya Kada Sekada gitu ya. Jadi jadi dia tahu nanti yang ini sumur ini nih kira-kira parameter-parameternya akan menunjukkan dia akan mati nih pompa-nya. Dia sebelum mati dia ke sana. Jadi saya rasa semua teknologi-teknologi sains informasi geografi ini pada khususnya mulai banyak dipakai gitu ya Mas Miki. Tapi kebetulan mungkin untuk yang itu yang saya tahu ya kebetulan saya pernah di Riau bekerja ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mas. Saya takut salah ini karena yang saya tahu itu ya. Mungkin ada yang lain kali ya Mas Miki. Silahkan Mas Mita. Oke siap. Jadi tetap penting ya Bang yang soal SDG dan resensing itu. Oke. Mungkin kita move lagi ke pertanyaan Mas Firman Syah hal ini selan bawahnya. Itu apa yang harus dipersiapkan sebagai untuk menjadi drilling engineer Bang karena Mas Firman Syah ini pernah dapat masukkan dari seorang GMM yang seorang manajer baiknya jadi orang lapangan atau common drilling itu lebih mengerti operasi lapangan baru menjadi drilling engineer. Apakah benar seperti itu Mas? Klarifikasi ini Mas. Ya. Terima kasih Mas Firman Syah. Thank you. Nita. Ya setiap orang punya pengalaman beda-beda ya Mas Firman Syah. Mungkin GM-nya belum pernah jadi drilling engineer kali. Atau dia jadi pernah jadi drilling engineer mungkin dia di mana gitu ya. Jadi tergantung ya. Jadi kalau saya boleh cerita kalau biasanya kalau di teman-teman di Riau dulu ya di company man kan mereka. Jadi dia belajar jadi company man jadi supervisor yang tadi saya cerita ya. Jadi dealing supervisor mereka yang menyebutnya. Dia digembleng nanti berapa tahun nanti di Indonesia akan melihat cocoknya ini orang di engineering atau dia malah cocoknya jadi leader di lapangan. Mengenal dunia operasional itu baik. tidak salah. Tapi memang jadi drilling engineer itu nggak mesti harus masuk sebagai company man. Saya pernah jadi company man. Tapi ada juga yang memang pure dari engineering. Itu pun nggak masalah. Tapi bukan berarti dia tidak selama dia berkarir selalu di kantor bisa aja jadi drilling engineer diriksa. kalau saya boleh cerita kalau saya boleh cerita saya dulu di Berenc di Norway saya setiap sebulan sekali di assign sama kantor kerik. Apapun operasinya re-compression saya ngare compression saya lagi drilling saya ngajak pulang saya design lagi semua saya. Jadi disitu saya dikenalkan juga operasional jadi makanya memang ada baiknya seorang engineer itu mengerti operasional. Kenapa? Karena itu paling berhubungan. mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mas Firmansyah silahkan selanjutnya Mas Mirta. Oke siap bang berarti tetap semua pengalaman orang itu berbeda-beda nggak selalu seperti yang ditanyakan tadi Mas Firmansyah. Oke lanjut pertanyaan ini Mas Yowas ya Yowas Chris Santo ini izin bertanya Pak jika ada SDA seperti Migas itu sudah habis apakah penutupan lubang bor masuk dalam proyek drilling engineer dan teknik sama metodenya yang digunakan untuk menutup lubang bor itu yang seperti apa Pak? Mohon izin saran lembaga atau institusi training drilling engineer yang relevan yang bisa diikuti begitu Bang Mas Yowas thank you pertanyaannya tentunya yang tadi saya bilang yang lubang bor itu saya sempat sebut safety ya dengan saya jadi tentunya setelah selesai diproduksikannya kita harus mikirin safety harus kita P&E atau harus kita tutup plug-in abandon permanently gitu ya metodenya banyak teman-teman dan Indonesia sudah punya S&E namanya standar nasional Indonesia untuk penutupan sumur tapi jangan lupa setiap company pun punya standar jadi S&E itu standar minimum jadi setiap perusahaan juga punya guideline untuk melakukan penutupan sumur gimana cara nutupnya biasanya kalau sumur ditutup secara permanen biasanya kita pakai semen kita kita nggak percaya cuma cukup pakai mekanik karena mekanik itu kan tulus bisa habis ditelan umur jaman jadi kalau pakai semen dia akan makin keras jadi biasanya dipakai mekanik tambah semen di atas ya betulnya bisa pakai semen teman-teman ya itu sih terus mengenai institusi training aduh banyak institusi training cuma yang yang murah teman-teman bisa lihat di cek-cek nanti kalau yang ekonomis yang efisien bisa tanya ke Nadia untuk training dealing engineering tanya ke Mbak Nadia nanti bisa dibantu oke thank you oke siap Bang ini saya dapat apa reminder dari timekeeper Bang katanya ini sudah mau mendekati waktu akhir gimana kalau satu pertanyaan terakhir final question emang berapa lagi masih banyak cuma satu dua aja dua aduh udah ditek terus nih Bang mungkin satu lah emang final lah satu lagi ini dari mana tadi Mas Indri Saputra kali ya Bang ini yang Mas Indri pengen bertanya dalam well control nih Bang mengapa dalam well control itu penting untuk mempertahankan tekanan BHP atau bottom-hole pressure nah jika tidak jika BHP-nya kurang tepat itu maka apa yang akan terjadi gitu Bang makasih Mas Indri Saputra aduh ini pertanyaannya ini banget engineering ini salah satu yang dipelajari di well control certification IWCF edisi kenapa kita harus mempertahankan bottom-hole pressure saat kita killing kita gak pengen jawabannya sih gampang kita gak pengen masuk lagi influx Mas Indri ya jadi kalau Mas Indri mau tahu detail dibaca lagi karena kita tidak mau influx yang sudah masuk sumur naik lagi masuk lagi lebih banyak karena kita harus mikirin tolerance kita ya oke mungkin semoga bisa membantu pertanyaan itu menjawab ya Mas Indri ya lanjut Mas Pita kalau ada yang next gue aja nih biar bisa cepat tanya lagi ya sebentar Bang sepertinya di bawahnya mungkin sebentar kita mungkin move satu yang di atas tadi tadi kayaknya ada beberapa yang biar adil lah ini finalnya yang dari atas yuk hmm 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 putri ya izin Bang Roni ya ini dari Pak Putri Agung Tusmawardani tadi tentang geofisik barrier failure kayaknya belum ya Bang yang itu tadi Barrier ya ya boleh ya goit aja oke ini dari Mbak Putri Agung selamat malam Bang Roni saya Mbak Putri ini basicnya dari geofisik ini buku ramuasai mengenai drilling nah terkait masalah blowout itu terjadi karena barrier failure barrier failure itu tersebut karena terjadi karena kurang matangnya drilling planning atau bagaimana ya Bang itu Bang pertanyaannya sorry barrier failure failurenya apa ya Mif izin Bang jadi gini barrier itu sebenarnya kan barrier ya macam-macam barrier itu jadi kita biasanya konsepnya kalau di drilling itu ada dua barrier yang harus kita punya misalnya lumpur dan BOP nya ya alas semburan liar kalau dibilang failure makanya kita harus punya dua primary dan secondary barrier biar kalau primary nya rusak kita masih punya satu lagi atau secondary rusak masih punya primary pokoknya salah satu harus berfungsi jadi makanya kadang-kadang kalau ada operasi dicek mat wait nya gimana oh lebih tinggi dari population aman BOP udah dipersertes oke kita ngobrol lagi kalau ujuk-ujuk BOP masalah nih berhenti kita perbaiki dulu BOP tapi kita pastikan di bawah mat itu gimana mat aman oke perbaiki BOP nya gitu loh mungkin itu yang bisa jawab ya yang saya bisa jawab mas Bih oke siap Bang Rony mungkin mohon maaf ya Bang Rony nih waktunya udah mendekat di jam 9 sepertinya untuk sesi BNE sudah dicukupkan Bang karena ada sesi selanjutnya buat teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum terjawab mohon maaf karena terbatasnya waktu mungkin bisa langsung bertanya ke Bang Rony ya Bang lewat link in kali ya tadi udah tercantum pertanyaan link innya nah teman-teman semua ini udah ada linknya di kolom chat ya teman-teman semuanya terima kasih yang telah bertanya dan menyimak untuk yang belum terjawab silahkan konek aja langsung di link in ke Bang Rony atas nomor Rony Ciregar langsung ditanyakan aja ya Bang Rony silahkan silahkan semoga saya bisa bantu oke siap terima kasih semuanya baik teman-teman sekalian Alhamdulillah rangkaian webinar basic of drilling planning pada malam hari ini telah terlaksana dengan baik saya mengusapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita pada malam hari ini Bang Rony Ciregar karena telah membagikan materi dan pengalaman-pengalamannya kepada kita semua terima kasih Bang Rony semoga yang telah disampaikan semua pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua amin terima kasih juga aku ucapkan kepada semua partisipan yang telah menyimak baik-baik webinar pada malam hari ini dan juga yang telah bertanya terima kasih terima kasih atas perhatiannya saya misalnya muslim pamit undur diri wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan ke ms waalaikumsalam 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 terima kasih kepada mistah selaku moderator yang telah memandu webinar pada malam ini dan terima kasih banyak kepada narasumber kita Bang Rony Ciregar atas papanan materi yang diberikan semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua berikutnya acara yang tidak kalah seru yaitu game yang akan dipandu oleh Febrianda dan Raju kepada Febrianda dan Raju dipercayakan baik terima kasih pada mcs aku atas kesempatannya jadi ya kita mau ngapain nih sekarang ya main game lah kita diam-diam gini aja biar gak ngantuk gitu ya abis dengerin materi yang sangat berfungsi sangat berfungsi bagi kita semua ya tapi sebelum mulai nih seperti tadi kita bilang tak kenapa kata saya nah oleh karena itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu perkenalkan saya Febrianda San Siddiq biasa dipanggil Febrian dan saya Tegur Rajuansa biasa dipanggil Raju nah kami disini akan membantu games yang akan kami adakan pada malam hari ini yang berupa kahut nah apa perpanjang lebar lagi ini kita langsung mulai aja ya Ju ya gas gas terus oke yuk semua join join adiannya menarik loh kirim linknya dong nah untuk kodenya nih 288 638 yuk ayo semua nah disini ada Arief Caturni ayo yang lain mana nih apa ya kira-kira Arief Caturni kita jam 9 lewat 5 kita mulai ya Ju ya boleh-boleh aja 9 lewat 5 kita mulai ya ada Dafa ada Duri ada Dul ada Duda ada Duda ada Duda ada Duda ada Duda ada Rian halo Rian ada siapa lagi ya ada Halim udah meski ayo yo guys jangan belum masuk-masuk nih guys ada Bobo sampai mau tidur aduh gak boleh ngantuk nih ini kan games ya kalau nanti kita ada in games sebiar ngantuk ya biar semangat lagi gitu ada apa ini ya semacam review atas materi tadi Aju ya oke Raju Go kalau ada fans 7 ada Raju semua namanya kira-kira orang dalam nih kayaknya apa ya orang dalam fanbase orang dalam ayah nih Peju itu apa ya Peju apa ya Peju apa ya Pebri Raju please cantik frem when two balls of second number 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 Oke ayo Rahul mungkin bisa menang dan dapat hadiah ya Ayo guys tinggal tiga menit lagi lebih besar lagi lah mungkin mobil mobil-mobil lah masalah coba jual mobil-mobil jadi nih yang belum join-join lah nih ayo ayo ada menanti loh waduh ayo ada Riz ada ayang Raju yang nyarai siapa nih Aduh Aduh terharu kayaknya nih tahan Ju tahan kita masih jomblo ya Bang Aduh 2 menit lagi kita melihatnya yuki 2 menit lagi Ayo sudah 96 partisipan nih Ayo bisa lah 100 yuk bisa yuk ayo lebih banyak aja belum mandi ih kok tahu aduh parah nih peramal mungkin ah jorok enggak lah kita nih semangat harus ada games semangat gitu kita udah mandi masa memandu games tidak banteng para sih kalau nggak mandi aduh mau kenal MC MC siapa MC ya ada MC mana MC ini MC yang udah main nggak ya Aduh orang dalam mungkin love you moderator Aduh ada salam nih untuk moderator kalau menang bagi-bagi oke satu menit lagi kali aja ya ya kayaknya moderator siapa tuh selesai udah satu semua peserta aja ya mantap semangat nih Ayo ada love you kopi pak ada apa ya ada mas Bopan Adim ada emot senyum siapa emot senyum apa aduh mungkin ya oke karena waktu sudah sudah menyukurkan 96 timah kita mulai saja ya guys ya Ayo tuh jawab yang bener ya guys aja oke 321 mulai oke untuk pertanyaan pertama siapa nama-nama kita pada malam hari ini dalam Bapak siapa ada Roni segar mungkin Aduh seger-seger nih kayaknya Pak Roni makronnya aduh kayaknya sih Roni seger nih Aduh harus ada yang salah ya Waduh gimana Aduh mungkin jangan nyima nih Aduh tidur kayaknya waktu webinar nih Aduh gimana ya ya kit ada cantipem nih siapa cantipem ya banyak aku tidak tahu ketik dan memimpin sementara Oke kita next aja ya gas oke yang kedua siapa penyaga acara pada malam hari ini apa ya makanya NRK dunia simak ebelin Nrk kayaknya nih Nrk yang salah nih aduh kita lanjut next ini merupakan kepenekan dari ya betul-betul tapi ada yang salah nih oke ayo Raja juga masih memimpin Bung dan Firdaus mulai mengejar cuma beda 30 poin loh waduh beda sikit ya kita lanjut ya siapa kamu darah tajara pada malam hari ini siapa ya guys nggak mencerminkan namanya nggak mencerminkan gimana tuh kenapa jawabnya Amin Muslim ya ampun gimana nih oke Firdaus memimpin Bung aduh Raja juga dikalahkan oleh Firdaus oke next aja ya next lah ayo he who fell to play is going to fail merupakan kalimat dari kalimat apa ya aku suka Mr. Bing lucu ya tau James Bond tau tau siapa yang jawab James Bond nih waduh yang bener gimana anda kan ini jawab ya kayaknya sih oke untuk sekarang Firdaus masih memimpin Bung ayahnya kamu mulai masuk nih aduh aduh siapa tuh kamu tuh yang siapa ya aduh next question kita mulai ke pertanyaan materi ya berikut ada tipe-tipe casing kecuali apa ya apa ya apa ya yang jemak pasti tau saya udah belajar mungkin udah tau aduh bener aduh tapi banyak yang salah masih share yang salah nih kayaknya kepanjang sama kita ya S-shape kayak jawab S-shape gitu ayo ayo mulai bros memimpin mulai menyalib Firdaus dan ayangnya kamu aduh udahnya sedikit sekali cuma 5 poin ya yuk tipe wealth trajectory dibawa termasuk ke dalam tipe apa ya lebih jantan mungkin S-shape soalnya betulnya saya huruf S gitu iya gak ini S-shape halal 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 betul ternyata hebat juga ya udah pinter co udah pinter paling pintar kita lanjut saja ya udah belajar kok ya aduh gila Firdaus masih memimpin bung kita lanjut ya true or false lagi benar atau salah di bawah ini merupakan Rick dengan jenis same as a first time Rick benar atau salah betul sih menurut benar gak betul halal apa ya tadi kan ada jelasin aduh benar kan jawabannya salah nih jawab benar gimana oke kita lanjut bros mulai memimpin bergantikan Firdaus video peringkat kedua sekarang oke kita lanjut next question yang terakhir eh enggak masih 9 masih ada dimasukkan termasuk ke dalam tim bagian Rick fotoraktor adalah apa ya mat engineer tadi kan ngomongin drill mati betul sekali roast about tapi masih ada yang salah yang gak banyak belum kan mungkin belum ada yang belajar mungkin tidur jangan terlalu negatif dulu oke kita lihat sekarang siapa yang mimpin Firdaus lagi beda sedikit ayo terakhir terakhir yang termasuk ke dalam jenis perhitungan pendesainan casing kecuali apa ya horizontal oke jawabannya jawabannya betul di kontrol di aduh tadi terbakar bunyi dari itu oke 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 sabuk yang benar yang pemenang juara ketiga dulu adeku dari masalah antrianto yang kedua adalah dari Firdaus yang ke-1 1 apa ya mantap keren selamat untuk pros Firdaus dan Afrianto telah mencapai tiga besar nah untuk pemenang bisa untuk pemenang di arah satu bisa mengubungi nomor yang akan dikirimkan melalui kolom chat ya aduh semangat-semangat kali ya mantap oke mungkin sekian dari kami untuk games pada malam hari ini saya saya Febrianda dan teman saya Raju ingin memohon maaf apabila terdapat kesalahan pada kami saat memandu games pada malam hari ini nah akhir kata saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya saya akan kembalikan kepada MC terima kasih terima kasih kepada Febrianda dan Raju selanjutnya adalah acara penyerahan sertifikat kepada nana sumber oleh Daniel Tobing kepada Daniel dibersilahkan baik terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada MC untuk penyerahan sertifikat sebelumnya terima kasih kepada Bang Roni Seregar yang telah menyempatkan waktunya bagi kami semua disini walaupun mungkin sangat sibuk tapi bisa menyempatkan waktunya kami ingin berterima kasih atas ilmu dan juga insight yang telah diberikan semoga dengan ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi kami semua mungkin sebagai kenangan-kenangan kami dari Himpunan Mahasiswa Eksplorasi Produksi bersama NRK dan juga Ikatan Aliteknik Perminyakan Indonesia seksi mahasiswa pemakam IGAS ingin menyerahkan sertifikat kepada Bang Roni Seregar selaku narasumber kami pada malam hari ini mohon diterima ya Bang terima kasih banyak loh kesempatannya terima-tima foto ya baik Bang terima kasih selanjutnya saya kembalikan kepada MC terima kasih kepada Bang Roni Seregar dan Daniel Tobing diinformasikan kembali dimohon bagi para partisipan untuk dapat mengisi link feedback yang tertera dalam layar untuk mendapatkan sertifikat dan juga link feedback akan kami kirim melalui kolom chat berikutnya adalah sesi foto bersama yang akan dipandu oleh tim IT kepada tim IT di persilahkan oke diharapkan semuanya bisa menyalakan kamera ya karena kita akan masuk sisi dokumentasi slide pertama oke next slide slide kedua 1 2 3 selanjutnya slide ketiga 1 2 3 Next slide-nya, slide keempat 1, 2, 3 Slide kelima 1, 2, 3 Slide ke enam 1, 2, 3 Okay, next slide 1, 2, 3 Okay, slide terakhir 1, 2, 3 Okay, terima kasih Terima kasih kepada tim Aiki Demikian acara webinar kita pada hari ini Terima kasih kepada nasional kita yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita Terima kasih juga kepada moderator setelah para peserta yang telah menyimak acara hari ini dari awal hingga akhir Saya Arisara Wafidian Al-Bajia selaku pembawa acara pada malam hari ini Pamit undur diri, mohon maaf bila ada salah kata Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you ya semuanya ya Thank you semuanya Terima kasih semua peserta dan bapak-bapak di Kilega untuk malam ini Saya izin end meeting ya Selamat malam